hai 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 semuanya selesai hari ini aku pengen bahas liproduk lagi kali ini tuh dari brand adiknya Madam G aku udah ada produknya di sini jadi kita langsung mulai aja Oke jadi hari ini yang mau aku bahas adalah lipstain dari Stacy ini tuh namanya Stacy jelly ink lipstain dia punya empat warna dan menurut aku itu warna-warna yang emang banyak orang cari gitu Oke untuk klaim dalam dari produknya sendiri kalian bisa baca di sini jadi ini tuh adalah lipstain yang bentuknya tuh kayak jeli gitu dan ini tuh hasilnya tuh glossy jadi buat kalian yang suka hasil-hasil glossy boleh banget cobain si lipstain dari Stacy ini untuk packagingnya sendiri menurut aku ini lumayan simpel gitu ya jadi kayak tubenya sederhana banget ini ngingetin aku sama lip produk Madam G yang yang awal-awal terus isinya sendiri ini sekitar 5 million dan aku udah bikin swatch keempat warnanya tapi aku bikinnya di beda-beda hari biar kalian bisa lihat dengan jelas karena kalau aku swatch langsung sekaligus itu aku takutnya kayak kurang jelas warnanya dan ini dia lip swatchnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke itu tadi swatch keempat warna dari Stacy lipstain dan untuk reviewnya sendiri menurut aku untuk kenyamanan dia lumayan nyaman ya nggak bikin bibir terlalu kering dan ini pun aku juga masih pakai dari tadi ini masih nyaman nyaman aja dan untuk ketahanannya sendiri menurut aku untuk warna yang cenderung lebih kemerah kayak nomor 2 sama nomor 3 ini tuh lumayan awet stainnya tapi untuk dua warna lagi yang lebih banyakin orangnya menurut aku ini nggak terlalu seawet yang merah ini dan untuk dipakai makan menurut aku kalau kalian makannya yang nggak berminyak sih ini aman-aman aja ya lumayan tahan lama gitu tapi kalau makan makanan yang berminyak aku udah cobain buat makan ternyata dia itu masih ada yang ilang tapi nggak 100%nya ya tetap nyisain stainnya terus juga ini setelah dia hilang glossinya stainnya tuh kayak gini menurut aku natural banget tapi kelemahannya kalau kalian pakai full lips menurut aku ini terlalu medok gitu ya jadi aku lebih suka dipakainya tuh di tengah aja kayak omre lips gitu dan untuk glossinya sendiri ini aku lumayan suka dia nggak terlalu yang berat dan lengket gitu di bibir untuk harganya sendiri lip stain ini tuh kurang lebih di 30-35 ribuan tapi kadang ini tuh sering juga disel di Shopee kayak kemarin dia tuh harganya cuma 28 ribuan aja jadi kesimpulannya untuk lip product dari Stacy ini ini tuh lebih cocok untuk kalian yang suka hasil finish glossy terus nggak berat nah aku bisa saranin untuk kalian coba si Stacy ini dan ini juga udah bepom tenang aja kayaknya itu aja pembahasannya tentang si Stacy lip stain ini gimana menurut kalian lip product adiknya Madam G tulis di komen itu aja videonya hari ini makasih yang udah nonton makasih yang udah subscribe dan sampai jumpa di video aku selanjutnya